Hai assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat puding Popeyes roti tawar selain rasanya yang enak puding ini sangat lembut loh teman-teman nah teman-teman agar tidak terlalu lama kita langsung cara pembuatannya aja ya teman-teman siapkan lima lembar roti tawar kemudian sobek-sobek dan masukkan ke dalam blender satu bungkus agar-agar pelain ini kita masukkan juga ke dalam blender tuang air bersih ke dalam blender sebanyak 400 ml kemudian blender setelah halus kemudian tuang ke dalam panci masukkan 2 saset susu kental manis 4 sendok makan gula putih beri sedikit garam tambahkan air sebanyak 200 ml jadi total air yang kita gunakan sebanyak 600 ml teman-teman setelah tercampur merata kemudian bagi dua bahan puding bagian pertama kita masukkan 2 saset pop ice vanilla blue kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata agar warna puding lebih menarik ini sedikit kita kasih pewarna ya teman-teman kemudian masak bahan puding dengan api kecil ini sambil diaduk-aduk agar puding tidak gosong setelah mendidih kemudian matikan api kompor lalu angkat puding setelah puding diangkat kemudian ini kita aduk-aduk sebentar agar uap panasnya berkurang kemudian masukkan bahan puding yang pertama ke dalam cetakan ini kita sisihkan sebentar sampai bahan puding mengeras setelah mengeras kemudian kita masak bahan puding yang kedua masukkan bahan puding kedua ke dalam panci kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk agar puding tidak gosong setelah mendidih kemudian matikan api lalu angkat puding kedua aduk-aduk puding agar uap panasnya berkurang kemudian kita sobek-sobek roti tawar sebanyak dua lembar ini pinggirannya sudah saya buang ya teman-teman letak di atas puding yang pertama kemudian tuang puding kedua di atas puding yang pertama setelah puding kedua kita masukkan sampai merata kemudian ini kita sisihkan sampai mengeras ya teman-teman nah teman-teman ini pudingnya sudah mengeras kemudian keluarkan puding dari cetakan wah cantik kan pudingnya teman-teman kemudian ini kita mau potong puding nah ini potong pudingnya sesuai selera aja ya teman-teman nah teman-teman ini pudingnya sudah siap disajikan bagaimana teman-teman gampang kan cara membuatnya selain cara membuatnya yang gampang puding ini sangat disukai keluarga loh teman-teman nah teman-teman silahkan mencoba di rumah tapi sebelum mencoba jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax